Hai Minasang, Genki desu ka? Kali ini saya ajak kalian untuk mengenal nama-nama kastil di Jepang. Minasang, disimak ya. Minasang, ketika kita mendengar negara Jepang, seketika terbayangkan kota yang megah, cahaya-cahaya yang gemerlapan, bunga sakura bermekaran, dan pemandian air panas ketika berkunjung ke Jepang. Sangat lumrah kalau kita tidak serta-merta memasukkan kastil dalam daftar tujuan wisata. Padahal ya, Jepang adalah negara yang kaya akan kastil-kastil bersejarah. Baik asli maupun yang sudah direkonstruksi ulang, bertebaran di seluruh penjuru negeri. Oleh sebab itu, jangan lewatkan kunjungan ke kastil terkenal. Paling tidak yang ada dalam daftar berikut ini. Minasang, inilah 10 kastil ternama yang wajib dikunjungi di Jepang. Minasang, yang pertama, kastil Osaka. Tidak bisa diperdebatkan lagi kalau kastil ini merupakan satu dari kastil yang paling terkenal di Jepang, yang memiliki 8 lantai dan dikelilingi oleh parit yang indah. Kastil ini didirikan sejak abad ke-16, meskipun pernah hancur terlalap api, tetapi telah direkonstruksi ulang. Ketika kita berada di Osaka, pastikan untuk tidak melewatkan kunjungan ke kastil ini ya, di mana di bagian bawah kastil banyak sekali bertumbuhan pohon-pohon sakura yang dapat kita bayangkan indahnya, ketika bunga sakura bermekaran di sekitar bulan April dan Mei. Yang kedua adalah kastil Okoyama. Provinsi Okoyama memiliki beberapa kastil yang terkenal, seperti Okoyama Castle yang dibangun tahun 1597. Wisatawan dapat dengan mudah langsung mengenali kastil tersebut, karena warna dindingnya hitam legam, sehingga sering dijuluki kastil gagak. Salah satu spot menarik di sini adalah ciri khas patung berbentuk ikan mas yang telah dipugar dari aslinya. Kastil ini sangat ramah ya, terhadap wisatawan dengan memiliki alur cerita sejarah yang menunjukkan perkembangan kastil selama puluhan tahun yang dapat dilihat dari barang-barang yang dipamerkan. Yang ketiga adalah Kastil Nijo. Berdiri sejak tahun 1603, Kastil Nijo di Kyoto merupakan peninggalan sejarah dari era Edo dan dulunya merupakan istana kekaisaran. Kastil ini dulunya adalah kediaman Tokugawa Iyasu dan dalam beberapa tahun terakhir ini telah diakui UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Keistimewaan kastil ini adalah satu dari sedikit bangunan bersejarah yang usianya sudah tua, tetapi masih megah berdiri dan memiliki arsitektur tradisional yang digunakan di jaman feodal Jepang. Selanjutnya, Kastil Inuyama Inuyama Castle terletak di kota Inuyama yang berada di Provinsi Aichi dan didirikan di era Edo. Kastil ini salah satu kastil tertua di Jepang yang belum pernah tersentuh pembangunan dan menawarkan pemandangan indah seperti sungai Kiso yang besar. Oleh sebab itu, pastikan kamu naik ke puncak kastil untuk menyaksikan langsung keindahan tersebut. Kamu juga dapat menemukan museum yang menjelaskan tentang sejarah dan budaya yang berkaitan dengan kastil. Selanjutnya, Kastil Nagoya. Nagoya Castle merupakan kastil peninggalan era Edo yang berlokasi di Nagoya, Jepang Pusat. Kastil ini telah melalui beberapa tahapan dibangun sekitar tahun 1520 sebelum diperbesar dan direnovasi di abad ke-17. Selama Perang Dunia Kedua, kastil ini berubah peran menjadi markas penting militer dan juga menjadi kem tahanan peran. Minasang, selanjutnya Kastil Shuri. Kastil Shuri mungkin adalah salah satu kastil yang paling jarang dikunjungi di Jepang hanya karena terletak di Okinawa yang gagal dijangkau oleh banyak wisatawan dalam perjalanannya ke sini. Okinawa dikenal memiliki rasa yang sangat berbeda dengan sebagian besar kastil di Jepang dan ini mudah tercermin di Shuri Castle yang secara arsitektur lebih mirip kuil besar daripada benteng tradisional. Menjadi kursi kerajaan Ryukyu meskipun cukup banyak dihancurkan ke tanah pada tahun 1945 dan kemudian dibangun kembali pada tahun 1992. Namun, pada pagi hari 31 Oktober 2019 kebakaran besar terjadi dan menghancurkan bangunan utama termasuk bangunan utama aula, aula utara, dan aula selatan. Selanjutnya ada Kastil Aizu Wakamatsu Aizu Wakamatsu Castle terletak di Fukushima dan sebenarnya merupakan kastil yang memiliki dua nama yang dikenal juga sebagai Tsuruga Castle. Kastil ini dibangun tahun 1384 dan lululanta di tahun 1868 kemudian dibangun kembali. Kastil ini berperan besar dalam sejarah Jepang karena sempat diambil alih selama Perang Boshin yang merupakan akhir dari sejarah feodal Jepang dan berubah menjadi pemerintahan Meiji. Pada masa itu kastil ini diduduki oleh para samurai yang bertempur sampai akhir untuk melindungi Tokugawa Shogun. Selanjutnya, Kastil Himeji Himeji Castle terletak di provinsi Hyogo dan sering disebut sebagai kastil yang memiliki arsitektur terindah di Jepang. Kastil ini terdiri dari 83 bangunan berbeda yang sangat menarik dan berhasil selamat dari bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia Kedua yang berarti bangunannya sudah sangat tua. Kastil ini dibangun tahun 1333 dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia di Jepang. Minasang, selanjutnya Kastil Matsuyama dibangun pada tahun 1603 oleh Kato Yoshiaki Matsuyama Castle merupakan kastil yang bergensi di pulau Shikoku. Kastil yang berdiri kokoh ini dibangun ulang pada tahun 1820 karena terkena sambaran petir di tahun 1784. Meskipun begitu pemerintah masih berupaya untuk membangun kembali bagian-bagian kastil yang terkena bom oleh tentara Amerika sewaktu Perang Dunia Kedua. Kastil ini berdiri di ketinggian 132 meter sehingga memiliki pemandangan yang menakjubkan dari puncaknya. Selanjutnya Kastil Matsumoto Matsumoto Castle merupakan kastil yang paling terkenal di antara kastil-kastil lainnya di Jepang dan terdaftar sebagai salah satu aset nasional yang berharga. Terletak di Provinsi Nagano sehingga kamu dapat dengan mudah mengunjunginya dari Tokyo. Lokasi sekitar kastil sama indahnya dengan bangunan kastil tersebut dan kamu dapat menemukan sungai dan bukit yang mengerilingi tempat tersebut. Kastil ini dibangun di abad ke-16 meskipun telah dibangun ulang dengan cantiknya dan semenjak itu kastil ini terletak dengan parit-paritnya yang elegan begitu juga dengan desain dinding bagian dalamnya. Minasang itu tadi adalah nama-nama kastil di Jepang mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa menambah informasi untuk kalian. Minasang saya akhiri ya jika ada pertanyaan dan masukan silahkan kalian tulis di komentar ya sekian dan terima kasih Arigato Gozaimasu Sayonara selamat menikmati terima kasih selamat menikmati